Halo tanaman lover, ketemu lagi di channel aku yang membahas tentang tanaman hias di video kali ini aku akan membahas tentang hama pada tanaman yaitu hama kutu putih yang sering menempel pada tanaman, khususnya tanaman tropis nah disini aku punya tanaman singonium pink dia adalah salah satu tanaman kesayangan aku nih tapi beberapa minggu ini daunnya tampak kurang segar dan banyak banget daun yang kuning setelah aku perhatikan, ternyata banyak terdapat putih-putih dan ternyata dia terkena hama kutu putih nah nih, di daun-daunnya itu banyak banget bercak-percak putih seperti ini ya mam tuh kalau yang gak tau dan tidak detail, tidak teliti melihatnya dia tidak akan tau kalau ini terkena hama kutu putih ini di batang-batangnya semuanya tuh penuh sama putih-putih seperti ini ya kalau kita diamkan, dia akan merambat ke semua batang dan daunnya nah seperti ini, jadi harus kita bersihkan nanti aku kasih tau bagaimana caranya untuk membersihkan hama kutu putih ini nah nih, di daunnya banyak sekali dia sudah hampir menyebar di daun dan di batang seperti ini tuh, semuanya terlihat putih-putih sudah menyebar kemana-mana gitu ya nah ini dia yang disebut hama kutu putih yang menyebabkan tanaman ini kurang sehat ini ya, ini adalah kutu putih yang menyebabkan tanaman jadi kurang sehat baik, sekarang kita akan membersihkan tanaman ini dari kutu putih bahan yang harus kita siapkan untuk membersihkan tanaman kita dari hama kutu putih adalah yang pertama, sunlight bebas ya, sunlight apa aja terus selanjutnya, air di dalam wadah sikat dan juga tisu basah pertama, kita campurkan sunlight ini ke dalam wadah berisi air secukupnya aja ya, jangan terlalu banyak lalu, kita campurkan dengan mengaduknya dengan sikat habis itu, langsung kita bersihkan saja daun dan batang tanaman yang terkena hama kutu putih nah sekarang, langsung saja kita bersihkan batang dan daun yang terkena hama kutu putih berlahan menggunakan sikat ya kita harus menyikatnya satu persatu dengan cairan yang sudah kita campur dengan sunlight tapi pelan-pelan aja ya karena dapat mematahkan batang selain menggunakan sikat bisa juga kita menggunakan tisu basah untuk membilasnya agar tidak ada busa yang tersisa atau tertinggal di daun dan batang ya nah, kita harus membersihkan setiap batang dan daun ini sampai batang dan daun ini benar-benar bersih dan bebas dari putih-putih atau hama kutu putih karena kalau kita meninggalkannya satu saja atau sedikit saja maka dia akan kembali menyelimuti batang dan daun dengan hamanya itu ya mam nah, seperti ini kita satu-satu membersihkannya secara berlahan kita juga bisa membersihkan daun-daunnya menggunakan tisu basah seperti ini secara berlahan agar hama kutu putih yang berada di daun dan di batang benar-benar dapat hilang dan tidak ada satupun yang menempel setelah kita membersihkan hama kutu putihnya di batang dan di daun kita dapat memindahkan tanaman yang terkena hama yang sudah kita bersihkan ke tempat lain atau ke pot lain ya mam ya karena dikhawatirkan jika kita tetap menaruhnya di pot yang sama maka takutnya masih ada tertinggal hama-hama yang ada di tanah maka sebaiknya kita pindahkan ke pot yang lain nah ini aku sedang memindahkan tanaman singoniumnya ke pot yang lebih besar dan media tanah yang lebih baik ya dan diharapkan semoga tidak ada lagi dan dia tidak akan terkena lagi hama kutu putihnya nah ini adalah tanaman singonium pink aku ya sudah aku pindahkan ke pot yang lebih baik sekarang disini aku mau menjelaskan tentang apa saja sih penyebab tanaman yang terkena hama kutu putih yang pertama tanamannya terlalu lembab atau terlalu sering disiram jadi medianya atau tanahnya terlalu lembab yang kedua terlalu banyak air ya sama dia tanahnya menampung banyak air yang ketiga terlalu banyak diberi pupuk jadi dia terlalu cenderung terlalu sehat ya tanaman itu ya karena tanaman aku ini benar-benar sehat dan ternyata dia terkena hama kutu putih lalu apa saja akibat yang ditimbulkan jika tanaman yang kita tanam itu terkena hama kutu putih yang pertama tanaman tidak dapat menyerap sari makanan karena hama kutu putih akan menyerap nutrisi dari tanaman sehingga tanaman yang kita tanam itu akan mati dan tidak segera dibersihkan daunnya akan menguning dan rontok lalu bagaimana cara mengatasinya yang pertama dengan mencuci tanaman seperti yang saya lakukan tadi atau dengan menyemprotnya menggunakan cairan penghilang hama nah yang perlu digarisbawahi tanaman hama kutu putih ini biasanya menyerang tanaman hias tropis atau tanaman yang kuat di udara panas nah segitu saja video aku tentang bagaimana cara mengatasi hama kutu putih yang menyerang tanaman kita semoga video aku kali ini bermanfaat ya bagi semua pencinta tanaman agar tanamannya semua sehat subur dan bebas dari hama kutu putih oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax